Hai kawan goes di rumah pernah mengalami hal seperti ini hal-hal seperti ini bisa saja terjadi ya namanya juga mountain bike mungkin karena jatuh main di sungai seperti ini ataupun loncat-loncatan seperti ini di video ini saya ingin berbagi beberapa tips untuk merawat sepeda kesayangan kita yang pertama harus dilakukan adalah menjaga kebersihan jagalah kebersihan sepedamu karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman jika dia sudah bersih maka kita lanjut ke tahap selanjutnya tetapi sebelum itu posisikanlah seproket ke gear yang paling kecil agar settingan real derailleur tidak berubah jika sudah baru kita mulai operasinya pertama saya akan mengecek bottom bracket saya yang sudah mulai goyang dan sebelum mengecek bottom bracket kita harus membuka crank arm terlebih dahulu pantas saja goyang ternyata seal bottom bracketnya sudah rusak karena sudah ketahuan masalahnya mari kita lanjut untuk membuka bottom bracket yang lama untuk membuka bottom bracket dalam posisi frame terbalik seperti ini arahkan kunci bottom bracketmu searah jarum-jarum begitu juga dengan yang sebelahnya jika bottom bracket sudah terbuka jangan lupa dibersihkan dan diberikan sedikit grease nah disini saya akan menggantinya dengan BB52 dari simanu pasanglah bottom bracket dengan berlawanan arah jarum jam setelah itu pasanglah crank arm dan pastikan semuanya terkunci dengan benar untuk mengatasi ini cukup mudah tinggal membuka adaptor hubnya lalu dibersihkan dengan cairan pembersih dan diberikan grease lalu pasanglah band dengan benar beres selanjutnya karena sedel yang lama sudah rusak maka saya menggantinya dengan sedel dari velo dan untuk suspensi saya selalu memberikan stension oil dari finish line jika sudah diberikan stension oil maka kompres suspensi seperti ini sekarang sepeda saya sudah siap untuk diajak belusukan kembali dan jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar dan yang terpenting jangan lupa like dan subscribe untuk video-video berikutnya selamat menikmati